Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania Dikutip dari GP1 pada balapan San Marino kemarin Terlihat kedua pembalap tim Gressini Racing Enea Bastianini dan Fabio Di Gianantonio mengenakan baju balap dan firing livery special yakni firing yang berwarna putih yang terdapat aksen warna pendera Italia Kemudian plat nomor berwarna hitam Hal itu ditujukan tim Gressini pada balapan kandangnya ingin memberikan penghormatan kepada pendirinya mendiang Fausto Gressini San Marino adalah balapan Grand Prix terakhir Dovizioso di kelas utama Ia memutuskan pensiun setelah bergarir selama 21 tahun di dunia balap motor Dikutip dari GP1 pada balapan terakhirnya ia mengenakan helm khusus yang terdiri dari campuran warna yang ia menangkan di kejuaraan dunia It's been a really unexpected, wonderful weekend I've had a lot of support from everybody All the teams, the fans outside I really didn't expect that much So I'm happy to decide to stop here It was the right place And it's where I started in 2000 So very happy, very emotional Especially last night with my friends and the team Selanjutnya Andrea Dovizioso menjelaskan bahwa mengapa ia pensiun sekarang di Misano Tidak menunggu di Valencia Yes, but I think I will realize a bit later in the future Not tomorrow Because what change I will realize and I will feel in the future Dikutip dari Speedweek, sejauh ini belum pernah ada dalam sejarah MotoGP Pembalap Ducati yang bisa memenangkan empat balapan berturut-turut Peko Bagnaia menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang berhasil meraih prestasi ini Huse memenangkan balapan di kandangnya sendiri di Misano Sekarang harapan tinggi Ducati bahwa Bagnaia akan membawa gelar juara dunia untuk pabrikan Pergopanigale itu Untuk kedua kalinya sejak kasih Stoner menang pada 2007 I'm very happy because the pace during the race was incredible At the start I think all the Ducati were struggling a bit with the grip And I feel that Maverick was so close to me But then I was feeling that every lap I was able to push a bit more So in the last five, six laps the pace has been incredible And I was so close and I needed to push more to don't let me pass But in any case I'm very happy because winning fourth in a row was something exceptional Already years ago but I think it down is something incredible So I'm very happy Dikutip dari Speedweek, Enea Bastian ini berhasil menempati posisi kedua pada balapan San Marino kemarin Huse dirinya berjuang keras dengan mengejar Maverick finales yang berada di depannya Dia berhasil memanfaatkan kesalahan yang dilakukan finales saat melebar Pada kesempatan itu Bastian ini meng-overtake finales dengan mudah Pada Saya dan Peko telah menanggalkan sejauh, dan kami menanggalkan beberapa jauh dari beberapa jauh. Dalam terakhir, saya mencoba dengan semuanya untuk menanggalkan Peko, tapi pada ketiga ketiga, saya menanggalkan beberapa jauh lebih besar, dan menanggalkan terakhir lagi. Saya menanggalkan terakhir lagi, tapi... ini masih tidak mungkin, tapi saya juga gembira untuk menanggalkan terakhir. Dikutip dari Speedweek, Maverick finales memulai balapan dengan baik, dan finish tepat di belakang dua pembalap Ducati, Peko Bagnaia dan Enea Bastianini. Pada balapan San Marino kemarin, finales bahkan menyerang Bagnaia di pertengahan balapan. Tetapi ia tidak mampu menyamai kecepatan Bagnaia hingga akhir. akhirnya ia mengamankan podium tiga UC dirinya disalip oleh Bastianini pada lap ke-20. Ia tersebut dan menanggalkan terakhir sepanjang. Ia terakhir adalah sejak 6 pembalap Ducati-Peko Bagnaia. Ia tersebut berikutnya. Saya mempunyai kecuali perjuangan terakhir, tapi itu merupakan luar biasa. Ia tersebut berhasil. Ia tersebut berhasil. Nah sebabnya aku lakas, aku lakas dengan Peko, aku lakas untuk memakuih, tapi dia tak pernah kemampuan. Jadi kita harus selalu berlaku, tapi apa yang harus saya katakan, saya ingin terima kasih untuk Aprilia, terima kasih untuk semua piaggio-grupp, karena mereka memberi kami banyak motivasi, mereka paksa sangat banyak untuk memperbaikan kebuatan, dan itu apa yang kita ingin. Kita harus bekerja, sekarang dua hari di test, ini akan menjadi perfect, Mark Marquez akan melakukan tes di Misano selama dua hari. Pada Bedok JP, Mark Marquez menekankan bahwa tes tersebut ditujukan bukan untuk menguji arsituan Trivi, tetapi untuk menguji lengannya. Ketika, kita akan melihat ketika untuk menjaga. Dan kita akan melihat keadaan saya. Kamu tahu saya mentalitas. Ketika saya melihat keadaan saya, saya akan melihat keadaan saya akan kembali kecepatan. Tetapi tidak sama seperti beradaan keadaan keadaan beradaan di weekend. Kita akan melihat. Tapi bagaimana keadaan akan melihat keadaan saya akan melihat keadaan ini. ini tahun ini, 100% pasti. Saya tidak tahu jika ada satu, dua, tiga, empat raci, ini saya tidak tahu, tapi saya akan raci. Fabio Quartararo berhasil finish di urutan kelima pada balapan San Marino kemarin. Kepada Speedway, Quartararo mengaku bingung dengan apa yang terjadi dengan M1 yang ditungganginya. Saya sedikit frustasi sepanjang balapan karena saya memberikan 100% dan tidak bisa berjuang untuk tempat yang lebih baik. Kita harus memeriksa apa yang menyebabkannya pada akhirnya. Kecepatan saya hampir sama seperti saat latihan, tapi tidak memungkinkan untuk menyalip pembalap lain. Tidak ada masalah itu saja, ketika saya berada di belakang Ducati, bahkan sangat dekat di belakang mereka. Saya bisa mengeram dengan normal. Saya merasa baik di atas motor. Itu hal yang lucu. Kepada PDGP, Johan Sarco meminta maaf kepada para Raider yang terkena imbas crash-nya pada lap kedua balapan San Marino kemarin. Diketahui insiden crash itu melibatkan empat Raider, yakni Brad Binder, Johan Sarco, Michelle Piro, dan Paul Espargaro. Saya minta maaf karena palapan saya baru saja dimulai, dan saya tertabrak dan kemudian saya jatuh. Saya pikir itu Brad Binder, tapi itu terjadi sangat cepat. Saya hanya melihat warna motornya. Saya minta maaf karena sayangnya setelah itu saya juga menjatuhkan Piro dan Espargaro. Lebih baik membalik halaman. Dan mulai dari awal pada hari Selasa untuk ujian. Saya tidak akan posan dengan palapan di sana. Itu adalah akhir pekan yang rumit. Kami tidak tahu bagaimana menyesuaikan motornya. Itulah tadi berita terupdate dunia MotoGP yang berhasil kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sportmania! Terima kasih telah menonton video ini.